Halo, gue Aris. Video kali ini gue pengen ngebahas sebuah denim yang ada di depan gue sekarang. Sebenernya kalau kalian perhatiin, video-video gue itu ada sih, cuman nggak begitu banyak yang bahas heavyweight, apalagi yang ultra heavyweight. Kali ini gue pengen kasih sedikit yang berbeda, karena gue akan ngebahas soal heavyweight denim, ultra heavyweight denim. Ini adalah denim dengan berat 26 oz, dari sebuah brand bernama Blue Stage Denim. Jeans ini sebenernya ada kisah yang menarik di baliknya yang nanti akan gue jelaskan sepanjang video ini, jadi pastiin kalian nonton videonya sampai habis. Dan jeans yang ada di depan gue sekarang ini adalah Blue Stage Denim Mexican Tigre atau Tiger, yang kedua. Langsung aja lah ya, kita masuk ke pembahasannya. Seperti biasa, gue mau bahas packagingnya sedikit dulu. Jeans ini itu datang dengan packaging diplastikin kayak gini, plastik biasa, tapi juga dilengkapi dengan tote bag kayak gini. Tote bag warnanya Broken White dari Blue Stage Denim, ada brandingannya. Ini sih nggak spesifik untuk Mexican Tigre ini saja, tapi emang general aja nih. Logo Blue Stage Denim warnanya Broken White, dan sebenernya nggak terlalu spesial-spesial gimana ya tote bag. Banyak brand denim yang pakai tote bag juga, cuman bagus dikasih sih. Dan ini bahannya tebel. Kalau kalian sekarang kan kalau belanja di supermarket, nggak selalu ada dapet plastik ya. Ini bisa banget jadi alternatif. Dan enaknya ini ada zip velcro-nya. Jadi kalau misalkan kalian naruh-naruh barang yang kecil-kecil yang takut jatuh, kalian tinggal tempelin dan itu akan ketutup rapet seperti ini. Meskipun ini sejujurnya nggak begitu spesial, tapi gue senang dikasih kayak gini karena ini bisa multifungsi kan. Terus di dalamnya ada jeansnya itu sendiri. Jujur kalau ngomongin packaging, gue nggak bisa bilang terlalu gimana-gimana banget, karena menurut gue dengan harganya, nanti akan gue jelaskan selanjutnya, packaging-nya tergolong biasa aja, nggak bukan sesuatu hal yang jelek ya. Maksudnya ya normal-normal aja sih ya, default aja. Tote bag, plastik, nggak ada box. Cuman kalau kita ngomongin flasher di sini, ini fully print color kayak gini. Artwork dari artikel jeans-nya, Mexican Tigre atau Tiger 2. Ada tulisannya heavyweight series, flat ring yarn, slim straight cut, Spanish green salvage line. Ya kurang lebih artworknya kayak gini lah ya. Ada tulisan 26 oz-nya juga. Balik lagi nih ya, standart aja sih ya, untuk flasher, packaging, dan segala macemnya. Termasuk di sini ada hang tag-nya juga. Artwork juga, Mexican Tiger dan lain-lainnya. Seperti ini 26 oz. Ya oke aja sih. Jujur-jujuran aja, tidak begitu packaging yang gimana-gimana banget, tapi ya good enough lah. Walaupun packaging-nya tergolong, ya jujur aja mungkin ini selera ya, cuman packaging-nya menurut gue biasa aja. Tapi sebenarnya ada cerita yang menarik dari jeans-nya itu sendiri yang bikin gue, jarang-jarang nih bikin heavyweight denim, tapi gue sampai tertarik untuk bikin jeans video tentang jeans denim heavyweight ini. Ultra heavyweight. Langsung aja kita bahas. Denim ini, beratnya 26 oz. Bisa dibilang, bukan lagi heavyweight denim, tapi ultra heavyweight denim. Right hand wheel. Salvage line-nya itu, warnanya hijau seperti ini. Oh iya, jeans ini unsun for eyes. Jadi kalian harus in-sock dulu, waktu sebelum dipakai. Wajib ya, jangan nanya lagi, kalau misalkan unsun for eyes perlu di-sock atau enggak, jawabannya wajib. Warnanya deep indigo yang pekat banget kayak gini. Masih agak biru sih ya, pekatnya tuh nggak sampai hitam banget. Ini masih bluish. Untuk warnanya sendiri sih, kalau misalkan kalian cari fading-fading yang warnanya cenderung electric blue, ini warnanya masih bagus banget, masih dapet banget. Dan, kalau kita ngomongin soal karakteristik fabric-nya sendiri, first impression, ini emang ultra heavyweight denim. Tapi, sedikit disclaimer, nggak melulu heavyweight denim itu kaku atau lemas, dan nggak melulu juga middleweight atau jeans-jeans dengan denim yang cenderung middle atau lightweight, itu pasti tidak kaku. Karena hal yang mempengaruhi adalah dari tension juga berpengaruh, starch juga terpengaruh. Kalau misalkan kita bahas soal tension, tension itu lebih ke kerapatan benang-benang yang ada di penyusun jeans ini. Ada yang secara umum itu ada high tension, ada low tension. biasanya kalau misalkan low tension itu, seberapapun berat denimnya, bahan yang digunakan, benang yang digunakan, yang dipintal, ini nggak akan begitu kaku. Cenderung agak lebih loose ya, kerapatannya jadi dia agak lebih jatuh aja gitu. Lebih lemes lah kasarnya. Biasanya, denim-denim yang kaku-kaku, tebel-tebel, yang bener-bener patah-patah gitu ya, bener-bener kaku, bisa berdiri, itu high tension biasanya. Selain starch-nya juga banyak. Bahas ke jeans ini sendiri, ini ultra heavyweight denim, dan ini high tension. First impression gue, ini adalah jeans yang bisa dibilang, sampai saat video ini gue bikin. Ini adalah salah satu denim, yang paling berat dan paling kaku, yang pernah gue bikin. Berat kayaknya ada ya, cuma kalau berat dan kaku, nomor satu ini sih so far ya. Selain itu bisa dilihat juga, di sini, permukaannya itu hairy banget. Bahkan kalau misalkan, kita kasih center atau lampu yang, ruangan yang cahayanya sedikit terang aja, ini udah kelihatan banget, serat-serat dari fabricnya itu, udah keluar-keluar, yang sebenarnya keren banget, dan sinkron, karena biasa orang-orang yang suka heavyweight denim, kaku-kaku ya, cenderung tuh pengen, meskipun menyiksa kaki ya, tapi cenderung pengen yang kasar, menyiksa kaki, nggak enak di kaki, menyakitkan gitu ya. Jadi tuh ini vibes heavyweight denim, tough, rough, dan kaku, itu dapet banget di fabric, yang dipakai di Mexican Tigray ini. Jadi kalau misalkan, highlight banget dari fabric jeansnya ini, tebel, sangat berat, kaku banget, sangat hairy, dan itu sudah fulfilling banget sih, buat gue sebagai orang, jujur, gue bukan seseorang yang suka heavyweight denim banget, tapi gue melihat fabric seperti ini aja, sebagai orang yang bukan fans berat heavyweight denim, ini keren, menurut gue, dan liatnya aja enak gitu, seru aja gitu. Kurang lebih itu untuk fabricnya. Gue dapet info sebelumnya, kalau dari Blue States, fabric ini itu memang specially ordered, dari Blue States denim, jadi kalau misalkan kalian nyari brand lain, yang punya fabric sama persis kayak gini, kemungkinan besar sih, gak ada ya. Ya karena ini, gue gak tau juga, asalnya dari mana, cuman kalau menurut informasinya, Blue States itu order secara spesifik, spesial, fabric dengan spesifikasi seperti ini, buat khusus Blue States aja. Selanjutnya kita mau masuk ke, pembahasan seperti biasa, hardware. Di sini hardwarenya itu, menggunakan button fly, untuk buttoningnya di sini, dan ini warnanya copper, dia sudah diberikan branding oleh Blue States, dari button paling atas, dan bawah-bawah. Bisa diliat juga di sini, buttonnya yang atas lebih besar, bawahnya agak lebih kecil, dan meskipun mereka bilang, ini dua-duanya copper, sebenarnya kayaknya agak beda dikit ya, button yang paling atas, sama yang kecil-kecil di bawahnya itu, coklatnya, kedalaman warna coklatnya, agak sedikit berbeda. Tapi gak masalah sebenarnya, masalah penyebutan warna aja mungkin. Tetap bisa dibilang copper sih. Hal menariknya di sini, button bawahnya, itu cuma tiga, yang seperti ini mengakomodir ya, buat orang-orang mungkin, kalau kalian belum pernah pakai, gue sedikit cerita aja, kalau pakai heavyweight denim itu, ngancing ini susah banget ya, bisa tangan-tangan kalian tuh biru-biru, atau enggak, luka-luka kapalan gitu. Apalagi kalau kancingnya banyak, itu makin cobaannya semakin banyak ya, kalau kancingnya makin banyak, kan berarti kalian harus berkutat, dengan pemasangan kancing lebih lama. Ini tiga. Sebenarnya, kalau kita ngomongin konteks itu, itu menguntungkan, buat orang-orang, karena gak usah capek-capek, banyak-banyak pasangin kancing, cuman kalau kita ngomongin durabilitas, apakah lebih baik tiga? Jawabannya sih ya tergantung. Kalau misalkan hardware yang digunakan ini, yang gue yakin udah oke juga sih, semoga harusnya tiga di bawah sini, ya total sama empat yang atas, sebenarnya cukup-cukup aja sih. Khawatirnya kan kalau misalkan, gampang lepas dan lain-lain, tiga tuh sekalinya copot satu, udah langsung bolong banget gitu kan, sementara kalau lebih banyak, mungkin kalau copot satu, gak terlalu ketara. Gue gak bisa berkomentar banyak soal hal itu, cuman kalau dilihat dari track record-nya Blue Stage, dan udah di branding, dan segala macem ini, gue besar keyakinan gue bahwa, ini cukup kuat kok. Kemudian di revettingnya disini juga, dia copper, revet udah di branding, oleh Blue Stage juga. Nah ini bisa dilihat nih, dia tiga-tiganya, untuk button paling atas, button paling bawah, dan revet dibilang namanya copper semua, tapi tiga-tiganya warnanya agak beda. Mungkin penyebutannya bisa diperbaiki, atau gimana, gak begitu krusial. Coba gue ini aja kali ya, cerewet aja. Selanjutnya untuk bagian pocket lining, pocket liningnya disini, pakai bahan twill, ini kayaknya agak sama dengan tote bag yang tadi, warnanya. Cuman disini pakai untuk bagian pocket lining, warnanya broken white, di bagian kanannya polos, di bagian kirinya ada artwork dari Mexican Tigre, bergambar macan kayak gini, tulisannya warna hijau orange. Kalau kita ngomongin soal leather patch, leather patchnya ini menggunakan Vecta Natural, udah ada artwork dari Blue States, ini ada warna hijau merah, terus gambar macan hitam kayak gini. Extra heavyweight denim series, robe dyed. Gue suka dengan pemilihan patch, jujurnya gak terlalu spesial, tapi maksud gue, disini pemilihannya menurut gue tepat, karena fabric ini udah tebel banget. Beberapa brand, ada yang suka pakai patch yang tebelnya, sangat amat tebel, yang menurut gue itu agak too much. Beberapa kalau misalkan heavyweight denim, pakainya tipis banget. Kayaknya agak jomplang, dengan fabricnya tebel, terus patchnya tipis banget. Menurut gue pemilihan patch disini, untuk fabric 26 ounces, dan konsep kasar yang mau dibawa oleh Blue States di artikel ini, ini pilihan yang sangat amat tepat. Kalau ngomongin artwork, selera ya. Cuman buat gue artworknya bagus sih. Warnanya hijau, merah kayak gini, cukup memberikan aksen di bagian belakang selana jeansnya. Ini dijahit atas dan bawahnya, jadi gak mengelilingi. Jadi kalau kalian pakai iket pinggang, iket pinggang kalian bisa masuk ke bagian belakang leather patchnya. Ngomong-ngomong kenapa namanya Mexican Tigre 2 ya? Mungkin sebelumnya udah ada. Setau gue dulu, sebelum ini dia udah bikin Mexican Tigre yang pertama, tapi gue gak begitu tahu. Mungkin kalau kalian tahu Mexican Tigre yang pertama, atau pernah pakai, kalian bisa tulis di kolom komentar. Ini Mexican Tigre 2. Nih, di patchnya ditulisannya Tigre 2. Selanjutnya mungkin kita mau bahas soal perdetailan, dan ngomongin hal-hal lainnya di celana ini yang mau gue cukup highlight. Kalau kita ngomongin detail, yang pertama mungkin dari arc weight, yang paling kelihatan. Arc weightnya di sini menggunakan arc weight yang disebut Eye of Tiger, yang katanya kayak mata macan. Dan ini dia warnanya contrast stitching kayak gini, warnanya kuningnya sesuai dengan jahitan pada sekeliling jeansnya. jahitan arc weightnya itu embroidering. Jadi sebenarnya ini dibordir ya. Itulah mengapa kalau misalkan dilihat kanan dan kirinya itu cukup simetris, cukup bagus bentukannya. Karena kalau dilihat dengan bentuk arc weight yang cukup complicated seperti ini, sangat besar kemungkinannya error menjahit kalau misalkan tidak dibordir. Cuman mungkin itu lebih ke faktor produksi kali ya, lebih menghemat, lebih efektif, dan lain sebagainya. Cuman tidak berarti suatu hal yang buruk atau baik, cuman fakta aja bahwa arc weight ini tuh dibordir. Jadi di bagian belakangnya kalau kalian bisa lihat, di situ ada kayak ya pattern untuk bordirannya gitu. Makanya ini rapi banget di sini bentuk arc weightnya. Kemudian di bagian back pocket di sini juga ada tab Blue Stage. Di bagian back pocket kanannya tertulis Blue Stage, warna biru, tulisannya kuning. Kalau misalkan kita ngomongin masih di bagian belakang sini, yang mau gue highlight adalah rupanya Blue Stage itu belum pakai raised back pocket opening dan belum raised belt loop juga. sedikit input aja, buat sebagian orang nggak berpengaruh ke utilitas dari celananya. Cuman kayaknya kalau misalkan dipakaiin raised back pocket opening dan raised belt loop, akan lebih terlihat premium dan makin mantep sih celana jeansnya. Hal yang mau gue highlight adalah, sebelumnya gue pernah megang dan ngebahas juga soal artikel lain dari Blue Stage Danim. Dan gue saat melihat celana jeans ini, yang sekarang cukup melihat sangat banyak improvement dari Blue Stage. salah satunya fit yang nanti akan gue jelaskan di sesi selanjutnya. Cuman yang paling kelihatan adalah dari jahitannya. Jahitannya itu, seingat gue, mungkin gue salah, mungkin juga waktu yang itu gue dapet kebetulan agak kurang sempurna. Yang jelas, di video kali ini, jeans ini, jahitannya itu rapi banget, lurus banget, simetris, dan menurut gue ini, so far, yang tingkat kerapihan dari jahitannya itu, presisi banget, dan enak banget dilihat. Bisa dilihat di sini tuh nggak ada jahitan yang mencong-mencong, dan cenderung lurus banget, dan nggak ada wonky stitches, yang kayak keurai-keurai, atau luber-luber gitu ya. Ini bener-bener clean, super rapi. Lihatnya aja gue enak suka banget, dengan kerapihan yang dipresentasikan oleh Blue Stage. Mungkin hal yang, kalau misalnya kita masih ngomongin jahitan, tentu saja ini semuanya rapi, dari keseluruhan jeansnya. Tapi gue sedikit gatel aja mau ngebahas sedikit, di sini tuh kalau kalian lihat, yoke-nya, yoke stitching-nya itu nggak terlalu V. Jadi kalau dilihat di sini agak cenderung landai. Apakah ini berpengaruh ke fit-nya secara langsung? Hmm, setau gue sih ya, koreksi kalau gue salah, yoke itu sebenarnya nggak terlalu ngaruh secara langsung ke fit, tapi dia ngaruh ke sitting point. Jadi kalau kalian tahu, jeans-jeans yang kadang-kadang, kalau misalkan agak nungging, sebagian belakangnya udah kebuka dikit, itu salah sedikit banyak adalah faktor dari yoke-nya. Biasanya, kalau misalkan yoke-nya semakin V, itu katanya lebih bagus. Gue sih nggak begitu berasa banget bedanya, sejujurnya. Cuman, karena adanya preferensi itu, kadang-kadang gue lebih suka aja melihat celana jeans yang yoke-nya agak lebih V. Tapi nggak serta-merta ya. Karena ada juga sih, gue pernah lihat yoke-nya agak V, tapi kalau sitting point-nya, terus agak mangap-mangap, jeans-nya juga ada, yang nggak terlalu V, tapi bagus dipakainya juga ada. Ini sih, dia nggak terlalu V, dan gue sejauh ini belum merasakan kejanggalan ketika menggunakan celana jeans ini. Cuman kayaknya, kalau misalkan ini lebih V, akan lebih seksi kali ya, shape-nya. Mungkin itu cuma opini dan selera banget sih. Nggak ngaruh secara fungsional, atau durabilitas, nggak ngaruh sama sekali. Yang jelas, ini jahitannya rapi. Mungkin kalau misalkan kita mau bahas detail lainnya, di sini bisa dilihat, selvedge lainnya warnanya hijau, seperti yang gue sebut di awal. Kemudian di sini dia pakai, chain-stitched ham, udah pakai Union Special 40 3200G, salah satu mesin terbaik untuk hemming. Kemudian di sini, untuk insim-nya, dia menggunakan single valve insim. Kemudian, kalau kita ke bagian atas sedikit, di sini di coin pocket-nya, dia pakai exposed selvedge, yang warnanya hijau juga, sama. Jujur, gue bukan big fan dari detail seperti ini, tapi masih tolerable buat gue, dan ini masalah selera aja. Hidden refet, tentu saja. Dan, oh, mungkin tadi sedikit gue belum singgung ya. Kalau kalian nanya, jeans ini bisa berdiri atau nggak, jawabannya adalah bisa dan gampang banget. Bener-bener ini kalau misalkan, kalian agak berdiriin aja nih, nggak usah terlalu dibentuk-bentuk, itu dia langsung berdiri, saking kakunya. Kurang lebih mungkin itu hal yang bisa gue sampaikan, dari jeans Blue States ini. Gue mau sedikit highlight aja, karena gue sempat ngobrol juga sama owner-nya. Untuk Blue States sendiri itu, beberapa waktu lalu sempat ikut Amsterdam's Denim Day, di mana kalau menurut informasi dari owner-nya, banyak loh, ternyata konsumen-konsumen Eropa ya, karena itu Amsterdam's di Eropa kan. Banyak orang-orang Eropa yang sangat terhighlight, dan ini jadi spotlight banget dari Blue States, dari Indonesia, mewakili Indonesia, bahwa ternyata jeans dari brand lokal Indonesia ini, oh, ada loh yang kualitasnya seperti ini. Dan waktu itu mereka juga sering jadi head-to-head dibandingkan dengan brand-brand luar negeri, yang memang udah ada lebih established lebih lama sebelumnya. Jadi, apapun itu, gue melihat Blue States memang punya kualitas yang menurut gue cukup bersaing sih sekarang ya. Jangankan bisa ada pengakuan dari Eropa, tentu saja di lokal pun patut diperhitungkan. Tapi hal yang mau gue highlight banget dari Blue States, adalah di sesi selanjutnya itu dari segi fitting, yang mungkin akan jadi sangat seru. Jadi, langsung aja kita bahas outfit-nya. Oke, jadi jeans ini unsun for eyes. Ini size-nya 32, dan gue ambil true to size. Nggak pake up-size-up-size-an. Langsung aja gue mau kasih liat fit pick before, dan after in-soak-nya sambil gue cerita. Sedikit gue mau cerita ya. Sebelumnya gue pernah cobain Blue States Denim, artikel yang sebelumnya. Dan jujur, hal yang paling bikin gue mengganggu gue waktu itu adalah fit-nya. Karena kurang cocok aja sama gue. Karena menurut gue saat itu, diinfokan bahwa fit-nya slim straight, tapi buat gue, pandangan gue, subjektif sih, gue melihat fit-nya itu lebih ke arah slim tapered, dan sangat tapered. Slim tapered yang cenderung tapered. Akhirnya banyak juga waktu itu akhirnya diskusi, dan lain sebagainya, sampai akhirnya gue sangat appreciate, dengan pihak Blue States Denim, yang akhirnya mereka welcome. Dengan adanya opini gue waktu itu, bahwa ternyata memang loh, slim straight-nya bisa di-improve lagi. Akhirnya beberapa waktu lalu, mereka meng-improve slim straight-nya, menjadi lebih refined, dan terlebih lagi, setelah mereka merevisi fit slim straight yang regulernya itu, mereka tuh develop fit baru ini. Ini namanya VSS, Vintage Slim Straight, dan fit-pick-nya, seperti yang kalian lihat tadi, jujur ini bagus fit-nya. Maksud gue gini loh, tadinya kan gue kurang cocok dengan fit-nya Blue States, to be honest dan jujur aja. Kemudian selanjutnya setelah ada revisi atau apapun itu, gue mengira kayak, oh gue gak berharap banyak nih, mungkin fit-nya akan jadi oke aja. Gue mikirnya jujur kayak gitu. Ternyata waktu jeans ini datang, waktu gue pakai, fit-nya itu bagus banget, karena agak jarang ya. Meskipun namanya Vintage Slim Straight, gue agak merasa vibes-nya itu agak ke arah regular straight, yang sebenarnya, cara sebutan vintage, masih dapet banget vibes vintage-nya. Cuma bukan terlepas dari penamaan, gue agak merasa di brand-brand lokal yang menyediakan fit segombrong, se-loose, se-straight, ini tuh masih sangat jarang, dan Blue States berani develop fit ini, untuk pasar brand lokal menurut gue adalah suatu hal yang keren sih. Kayak, lo berani beda gitu. Dan, gue pribadi, gue malah suka banget dengan fit-nya. Karena, ya jujur aja, kalau pakai heavyweight denim, apalagi yang kayak begini, dengan fit yang cenderung agak-agak slim, buat gue pribadi kayaknya, akan menyiksa gue banget, dan kayaknya gue bukan tipe orang yang seperti itu. Tapi, dengan adanya fit ini, gue agak lebih membuka mata, untuk pakai ultra heavyweight denim lagi. Tadinya tuh gue agak males-malesan ya, pakai ultra heavyweight denim, ngapain Jakarta panas gitu. Preferensi sih. Cuma, kalau misalkan fit-nya kayak gini, kayaknya gue akan mikir dua kali. Karena, wah ternyata gue bisa loh pakai ultra heavyweight denim, bikin fading yang keren, crease-crease yang keren, tapi kaki gue kayaknya gak akan terlalu sakit banget deh, karena dia ini gak terlalu neken kaki kalian, dia agak lebih longgar, dan itu jadi keren menurut gue. Dan hal itu yang bikin gue jadi kayak mikir, hmm boleh juga nih kayaknya gue pakai heavyweight lagi. Setelah sekian lama, gue biasanya pakai middle to lightweight. Jeans ini memberikan gue ide untuk pakai heavyweight denim lagi, yang kayaknya tidak begitu menyiksa, karena fit-nya itu. Jeans ini dibanderol dengan harga 2 juta rupiah. Jujur, gue gak tau, kadang-kadang tuh blue stage nih, gue kasih tips aja ya, blue stage kadang-kadang ada di iscon sih. Kalau misalkan lagi, waktu-waktu tertentu tuh kadang-kadang suka ada di iscon, kalau misalkan kalian tertarik, beli jeans ini dengan harga di iscon, ya kalian mungkin bisa, kalian mungkin bisa cek-cek aja. Cuma kalau misalkan, kalian bener-bener suka jeans ini, menurut gue jangan tunggu di iscon, karena nanti kalau misalkan pas, banyak nih yang nunggu di iscon, terus tau-tau pas di iscon banyak yang borong, stage kalian abis, gue gak tau. Nanti sayang kan, cuma beda berapa ratus ribu gitu. Jadi ya, gue bisa bilang, kalau untuk harga non-diskonnya, harga normalnya itu 2 juta rupiah. Dengan harga 2 juta rupiah, kalian bisa dapet jeans 26 ounces ini, yang sangat potensial untuk kalian yang suka bikin fading-fading, kontras dan lain-lain itu, yang suka heavyweight. Kalau kalian minat lebih lanjut, cari-cari info, atau tanya-tanya, kalian bisa ke Instagramnya, Blue States Denim, akan gue tulis pada bagian sini. Kalau kalian mau, mungkin kalau artikel lain juga, kalau gak salah tuh, dia ada satu varian lain, yang fabricnya kurang lebih mirip kayak gini, gue gak tau sama atau enggak, kalian bisa tanya langsung, itu namanya D-Trone, 26 ounces-an juga. Eh, siapa tau detailingnya lebih cocok, fabricnya lebih cocok, atau gimana, kalian bisa tanya langsung ke Blue States Denim aja. Oke, gue rasa itu aja sih, video pembahasan gue soal celana jeans yang super berat ini. Mungkin hal yang bisa gue simpulkan dari celana ini adalah, ini adalah jeans yang cocok banget, buat kalian penggemar heavyweight, atau bahkan ultra heavyweight denim, suka jeans yang kaku banget, yang kalau misalkan ketekuk-tekuk, terus kalian suka garuk-garuk, ini bakal enak banget digaruknya. Agak aneh sih ya, cuman itu kan selera kalian. Terus bisa berdiri, bisa, warnanya itu deep indigo yang masih agak bluish, yang gak terlalu hitam, yang bikin kalau misalkan fading itu, masih dapet biru-biru electric, fabric hairy, unsunforized, high tension, jeans ini adalah jawaban sempurna buat kalian. Jadi gue rasa, kalau misalkan kalian juga, kayak gue, yang, waduh, kayaknya mikir nih mau pakai heavyweight denim, karena yang ada di kepala gue waktu itu adalah, kalau pakai di brand lokal terutama ya kan, mostly kan, slim straight, slim fit, terus pakai heavyweight denim, akan menyiksa kaki. Mungkin akan bisa diminimalisir, dengan adanya vintage slim straight ini. Dipakainya enak banget, karena fitnya jatuhnya gak terlalu ngetap di kaki. medium rise juga, jadi agak naik, pakenya itu nyaman sih buat gue. Gue rasa itu hal yang bisa gue share, dan satu kata gue cukup salut, dengan blue stage, karena improvingnya itu, sangat oke menurut gue. Gue rasa mungkin itu aja untuk video kali ini, buat kalian yang pengen kasih gue kritik, saran, komentar, ide, atau lain-lain, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa follow instagram gue, atsumarlane. Thank you banget udah nonton video kali ini, sampai jumpa di video-video gue yang lain. sub indo by broth3rmax